Hai nah ini sudah terangkat dari oven bro jadi saya cuma 15 menit kalau bisa lamain sedikit biar kulitnya crispy jadi ini segala bumbu dan rasa sudah meresap ke dalam daging ayam bro Halo teman-teman selamat sore dari Kanada dimanapun kalian berada semoga sehat-sehat selalu dan berbahagia hari ini saya baru datang dari kerja dan saya lapar istri saya tidak bisa masak masakan Bali jadi saya mau masak untuk diri saya sendiri dan makan sendiri hari ini tidak ada video untuk ke trucking hari ini tidak ada video untuk ke bagaimana ke Kanada hari ini tidak ada video untuk free trip post trip atau ngatirin truck jadi hari ini saya mau masak dan liatin sama kalian apa yang saya bisa kerjakan dengan ayam kampung ini hai 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 itu tadi anak saya Declan Declan Krishnapudra kita lanjut lagi kawan saya mau buat ayam bertutuh hari ini jadi saya punya ayam kampung di sini satu ekor jadi masih hutuh ayam kampungnya enggak tahu apa namanya tapi saya baca di label tadi namanya running chicken untuk sayurnya biasanya di Bali dipakai daun singkong tapi di sini saya tidak pernah melihat daun singkong ada daun singkong tapi prosen yang sudah direcah jadi itu sudah hancur sekali kayak tepung jadi saya punya kill di sini daun kill tapi ini agak mirip rasanya seperti daun singkong tapi saya pakai daun kill di sini saya rebus dulu tidak terlalu tidak terlalu lembeh jadi rebus sedikit aja agar agar sedikit lemas jadi ini nanti dimakan setelah dicampur dengan bumbu dimasukkan ke perut ke perut ke perut ayam jadi bumbunya seperti ini teman-teman saya siapkan ya it's ok jadi bumbunya seperti ini teman-teman jadi saya siapkan tiga sembilan cabe biasanya kata orang dulu kalau semua ganjil itu akan menambah rasa kelesatan masakan teman-teman jadi kalau semua ganjil ya itu kata orang dulu thank you kata orang dulu jadi saya berusaha semua ganjil teman-teman gitu jumlahnya berusaha ganjil gitu kalau 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 garam gula kan nggak bisa hitung jadi itu biarin aja jadi saya punya cabai sembilan cabe di sini di sini bawangnya gede-gede ini datangnya dari teksas kayaknya ini bawang jadi bawangnya agak gede-gede saya kasih tiga begini jadi ini bawang putih saya kasih sekitar 11 tapi bawang putihnya agak gede-gede segini juga saya kasih kemiri kemiri di sini ada orang jual kemiri juga nah kayak di Indonesia tapi semua datang dari Indonesia saya kasih empat aja ya tiga lah biar ganjil tiga setengah lah tiga setengah lah biar ganjil saya kasih tiga setengah jadi ini jahe saya kasih sekitar segini segini jari dan ini galanggal lengkuas saya kasih sekitar satu satu ruas jari dan ini turmeric kunir kunir saya kasih sekitar segini dua ruas jari dan dua dua tiga tiga daun daun jeruk halo halo ini adalah head chef saya executive chef saya namanya deklen krisnaputra jadi ini seri sekitar enam lonjot tapi saya sudah bagi-bagi begini tadi ini agak basah tadi apa namanya minyaknya jatuh dan ini minyak goreng untuk menggoreng bumbu sekitar 3 sendok makan lah sekitar segitu dan yang ini ini terasi ini gula pasir karena saya tidak punya gula merah jadi gula pasir sekitar satu sendok teh dan ini garam sekitar 2 sendok teh dan ini masako penyedaplah setelahnya masako sekitar satu setengah sendok teh dan dan apa namanya dan ini merica merica bubuk beklan what is that dan ini asam jawa jadi saya jadikan satu aja disini bye bye jadi yang kawan-kawan yang mau pingin pedas cabainya dibanyain kawan-kawan yang pingin kunirnya banyak jadi ini versi saya kalau teman-teman ingin menambahkan silahkan saja ini ini menurut saya ini sudah enak porsi saya jadi ini semua akan di chop teman-teman di chop saja tidak perlu diulek tidak perlu di blender saya akan chop saja chop kasar istilahnya kalau orang bali bilang bahasa rajang jadi saya chop saja terus digoreng digoreng dimasukkan ini setelah bumbu matang saya masukkan ini campur sama bumbu terus masukkan ke dalam perut ayam dalam rongga perut ayam jadi ayamnya di di it has eyes and feet and a beak yeah you want to show you ok so terus dimasukkan sini terus di boil sedikit sekitar 20 menit lalu di kuskus atau apa namanya di steam setelah di steam sekitar 40 menit lalu dipanggang jadi begitu prosesnya saya sukanya begitu jadi agak kering di dalamnya agak basah so kawan-kawan mari kita mulai prosesnya kita chop dulu semua lalu setelah semua di chop digoreng semua masukin digoreng setelah berbau enak atau berbau harum sudah masak baru dicampur baru dimasukkan ke dalam rongga dalam rongga ayam ok 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai panas. Lalu bumbunya digoreng di sini. Sampai jumpa. 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 nah semuanya sudah masuk semuanya sudah masuk jadi tinggal ayamnya dilemuri sama bumbu nanti kuahnya jadi bumbu langsung ke alam kawasan gitu nah ayamnya sudah di dalam ini sudah di dalam panci bro jadi kita tunggu sekitar 45 menit nanti kalau sudah sudah matang kita steam lagi dia agar meresap sekali bumbunya ke dalam lalu dipanggang bro baru masukin lagi kesini kalau mau yang basah ya masukin kesini kalau enggak ya jangan dicampur lagi ah ini ayamnya sudah agak agak apa namanya agak sudah agak lembut dia jadi saya masukin ke oh baby how much chicken did you buy man that's the beak it weighs 50 pounds saya masukin ke tempat pengukusan jadi ini kuahnya masih bisa dipakai bro kita bisa lihat ini kuahnya disini oh delicious cheers ini daun pisang biar alami biar enak jadi saya pakai daun pisang dikukus sekitar 20 menit lagi dan dipanggang sedikit dan siap untuk dihidangkan bro what's syndicate little bit sedikit not syndicate sedikit sedikit se di de kit kit not syndicate no, no, that syndicate is a trap company that syndicate sedikit 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 a little bit a little bit okay nah dikukus untuk sekitar 20 menit bro baru dipanggang sedikit nanti dipanggang sedikit nanti kita nikmati bersama bro 20 menit sudah berlalu bro saya angkat dari kuskusan jadi saya masukkan ke oven saya mau panggang lagi sekitar 15 menit saya mau panggang 15 menit lagi dan siap untuk dihidangkan jadi totalnya ini masaknya ini sekitar 1 jam 45 menit dari scratch dari tapi ini akan matang bagus sekali dan ini proses-prosesnya orang membuat bertutup di di Bali jadi ini dia tuh jadi saya panggang sebentar saya akan plating dan akan perlihatkan dan kita nikmati bersama bro bro ini sudah siap untuk di dihidangkan dinikmati dan juga kuahnya saya taruh disini juga bro jadi semua bumbu-bumbu sudah meresap semuanya bumbu-bumbu ini bakalan bikin saya makan 3 kali jadi saya makan dulu bro ya nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya bro lihat nih cheers woo selamat menikmati selamat menikmati